Di episode kali ini saya akan membahas mengenai white balance Apa itu white balance? Kenapa white balance itu penting? Bagaimana cara kerja white balance? Jangan kemana-mana tetap di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Zaki di channel Zaki Zulfikar Foto & Video Di channel ini kita akan selalu membahas mengenai produksi foto dan video Jadi buat teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat Langsung aja di klik tombol subscribe di bawah Seperti yang kita singgung tadi, kita akan membahas white balance Apa itu white balance? White balance adalah suatu istilah fotografi atau videografi untuk mengkalibrasi warna putih Jadi white balance ini bisa disebut keseimbangan warna putih Atau kita bisa bahasa lebih simpelnya lagi Putih harus terlihat putih White balance diukur dengan temperatur warna Yang kita sebut Kelvin Kenapa sih white balance itu penting? Di sini teman-teman harus ingat Kamera tidak akan pernah secanggih mata manusia Jadi kalau mata manusia Ya mata kita nih Kalau kita melihat di situasi apapun Kayak misalnya di situasi yang banyak lampu berwarna-warni Mata kita bisa memilah Atau mata kita bisa melihat putih Ya tetap warnanya putih Beda dengan kamera Kalau kamera harus benar-benar kita setting ulang Atau kita setting Biar keseimbangan warna putihnya itu Atau white balance-nya itu Mendekati apa yang dilihat mata kita Di setiap kamera itu biasanya udah ada yang namanya preset-preset Bawaan untuk settingan white balance Apa aja sih preset-presetnya Ada auto white balance Ada custom Ada tungsten Ada floor stand Ada flash Ada daylight Ada cloudy Ada set Dan ada color temperature Nah yang terakhirnya color temperature Nggak semua kamera Ada settingannya Karena biasanya Kelasnya di semi pro Ke atas baru Biasanya ada settingan Kelvin Ini atau color temperature Yang settingan manual Kita coba bahas satu-satu Auto white balance Ini jadi yang Teman-teman bisa lihat disini logonya bakal kayak gini Jadi kamera Akan men-setting otomatis Jadi kamera menerka Atau menebak-nebak White balance-nya berapa sih Berapa Kelvin sih Kita bisa lihat di gambar ini Jika kamera kita Di setting auto white balance Sedangkan hasil Yang diharapkan Atau Yang di Di mata kita lihat Adalah yang seperti ini Jadi teman-teman bisa bandingin deh Dimana ya settingan auto white balance Dan Settingan white balance Yang saya setting manual Yang kedua Custom white balance Custom white balance itu Kita setting custom Biasanya digunakan untuk Di situasi Yang complicated banget Kayak misalnya Sumber lampunya berbeda-beda Atau di situasi itu Banyak sumber cahaya yang masuk Warnanya juga beda-beda Biasanya kita custom Yang ketiga itu Tungsten Nah tungsten itu Besaran Kelvinnya Sekitar 2500 Sampai 3500 Dilihat ya teman-teman Perbedaan Colournya Jadi Yang kuning Jika ditambah Settingan tungsten Itu bisa Kuningnya itu turun Jadi lebih bluish Yang keempat itu Fluorescent 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 Itu Kira-kira 4000 Kelvin Ini teman-teman Bisa lihat hasilnya Kayak gini Yang kelima Ada flash Flash itu 4500 Sampai 5000 Kelvin Nah yang Berikutnya adalah Daylight Daylight itu 5500 Kelvin Bisa sampai 6000 Atau Kisaran itu Tapi ini Daylight itu Benar-benar Kalau saya bilang Daylight itu Udah standar White balance yang bagus Kalau misalnya Settingannya kita Foto outdoor Udah itu Cloudly 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 itu Biasanya Cloudly itu Di 6000 Kelvin Ke atas Preset yang terakhir Ada Bukan yang terakhir Yang kedua terakhir Ini ada Set Bisa teman-teman Lihat disini Ini hasil Gambarnya Kalau misalnya kita Pakai White balance set Tapi dari semua Preset ini Saya kurang menyarankan Preset-preset Bawaan kamera Karena Kamera itu Udah jelas Tidak se-perfect Mata manusia Jadi kadang-kadang Ada miss Jadi kalau saya Bakal selalu Masih masukan ke teman-teman Atau Sesuai dengan yang saya lakukan Saya mau Menggunakan Preset yang Color temperature Atau Setting manual Cuman Yang disayangkan Setting manual White balance ini Hanya ada Di kamera Semi pro Dan profesional Saja Di bawah Semi pro Biasanya belum ada Yang namanya Setting white balance Manual Seperti ini Kita harus lihat Suasananya nih Jadi kalau misalnya Kita ingin lebih ke hangat Biasanya di atas 5000 Kelvin Jadi kalau Bawaan settingan kamera itu White balance itu 5000 ke bawah Dia akan Cenderung ke biru Atau Saya sebutnya Blueish Kalau di atas 5000 Kelvin Itu jatohnya Ke kuning Jadi teman-teman Bisa lihat juga Bahwa dari 2000 2000 Kelvin Ke 10.000 Itu Dari biru Ke kuning Jadi teman-teman Bisa Mastiin Kalau misalnya Pakai settingan yang Manual ini Teman-teman Benar-benar bisa Mastiin ya Berapa Kelvin Yang kita butuhkan Untuk situasi tertentu Nah sekian Pembahasan saya Mengenai White balance Buat teman-teman Yang ngerasa Pembahasan saya Kurang tepat Atau misalnya Ada masukan-masukan lagi Bisa langsung aja Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Share ke teman-teman lain Siapa tahu Ilmu ini Bermanfaat untuk yang lain Cukup sekian Dari saya Zaki Terima kasih Buat yang udah nonton Dan selalu Ngesupport saya terus Sampai ketemu Di episode selanjutnya Terima kasih